Kita mau cari volume prisma trapezium Seperti sebelumnya, sebelum-sebelumnya saya kasih tahu Namanya volume itu luas alas Dikali dengan tinggi prisma Nah, ini adalah trapezium Namanya volume prisma trapezium Pasti dia punya alasnya trapezium Atasnya juga trapezium Nah, kebanyakan orang salah di sini Posisi si bangun prisma trapezium ini Posisinya, dia tidurannya dengan posisi alasnya itu persegi panjang Jadi dia nggak pakai tidurannya alasnya bukan yang trapezium ini Ini kan trapeziumnya alasnya Dia nggak tiduran yang ini Emang sengaja kadang soal itu kayak gitu Nah, kita jangan bingung Pokoknya judulnya kan trapezium Pasti ya kita pakai alasnya trapezium ini Jangan pakai alasnya ini Walaupun memang posisi gambar ini Alasnya yang di bawah itu ini Persegi panjang Walaupun memang posisi tidurannya itu begitu Karena posisi si bangun prisma ini Tidurannya dengan posisi alasnya adalah persegi panjang Nah, ini kan bisa kita tugulingin ya Kita tugulingin, kita balik Sehingga nanti dia punya alasnya adalah trapezium Dan atapnya juga trapezium Gitu Kita bayangin aja Nah, berarti luas alas trapezium Pakai luasnya trapezium Atas tambah bawah Luas trapezium kan Dibagi dua, dikali tinggi Dikali dengan tinggi Ini saya hapus Agak jelas Dikali tinggi Dikali tinggi Ini buat luas alas aja Baru nanti kita kali dengan tinggi trapezium Ini atasnya si trapezium Ini bawahnya trapezium Atasnya trapezium itu 10 Ditambah bawahnya trapezium itu 15 Dibagi dua Gitu Nah, tinggi trapezium yang mana? Ini kan trapeziumnya Tinggi trapezium ini 8 Dikali 8 ya Gitu Terus dikali sama tingginya Prisma trapezium Kalau ini kan tingginya si trapezium alasnya Yang si 8 itu nih 8 Nah, tingginya prisma trapezium yang mana? Yang 6 Kenapa 6? Kalau posisi ini kita tidurin Ini kita tidurin Dengan posisi alasnya dia Ini jadi alas nanti Ya Ini si 6 kan jadi tingginya Gitu ya Bayangin ini ditidurin Ya Dengan posisi si trapezium ini jadi alas Nah, sehingga ini nanti jadi tingginya kan dia Gitu Nah, saya lebih suka ngebagi dulu Berarti 8 bagi 2, 4 ya Gitu 10 tambah 15 itu 25 Terus dikali dengan 4 Terus dikali dengan 6 Gitu 25 x 6 itu 100 Dikali dengan 6 Jadi 600 cm Kubik Ya Seperti itu Jadinya nyari Volume prisma trapezium Ya Menampilkan Uh 3 4 5 6 6 6 7 6 8 8